Dunia maya kini tengah dihebohkan dengan video terkait mahasiswa KKN yang dianggap menghina nama desa. Sejumlah mahasiswa tersebut diketahui menghina nama desa tempat mereka menjalankan KKN, yaitu desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Diketahui setelah kejadian ini, mahasiswa KKN meminta maaf kepada masyarakat setempat dan tetap diwajibkan menjalankan dendada. Di kutip dari tribunews.com, sebelumnya video viral ini juga dibagikan oleh akun Instagram EdmemoMedsos. Ada dua video yang diunggah oleh akun tersebut. Video pertama memperlihatkan sejumlah mahasiswi sedang berada di sebuah minimarket. Mereka mengucapkan perkataan yang tidak begitu terdengar jelas dalam video. Kemudian video kedua terlihat seorang pria memarahi para mahasiswa tersebut. Kepala desa Kubu Kandang Harun menyikapi atas celaan dari para mahasiswa KKN itu. Karena mengarah ke hukum yang ada di desa, pemerintah desa memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di desa Kubu Kandang. Selain itu, para mahasiswa KKN yang mencelah dikenalkan denda adat berupa kambing beserta selemak semanis, pisau sebilah, kain putih sikabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap. Kendati demikian, pihak desa Kubu Kandang masih menerima mahasiswa-mahasiswi yang melakukan KKN di desanya. Namun nantinya mereka harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat, karena pihak desa tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Setelah video yang menghina nama desa itu viral, mereka akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat desa Kubu Kandang. Dia menyebut postingan video yang telah beredar itu direkam pada Jumat 22 Oktober 2021 lalu. Saat itu merupakan hari pelepasan KKN di desa Kubu Kandang. Salah seorang mahasiswa mengatakan ucapan mereka mencoreng nama baik almamaternya. Mahasiswa KKN dalam video viral itu diketahui berkuliah di Universitas Jambi. Koordinator Pusat Pelaksanaan Kukirta LPPM Universitas Jambi, Ridwan mengatakan mahasiswa telah sampaikan permintaan maaf terhadap masyarakat desa Kubu Kandang. Pihak unja lalu mengharapkan hubungan mahasiswa KKN dan masyarakat desa Kubu Kandang tetap akan terjalin ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.